Selamat sore untuk kita semua perkenalkan nama lengkap saya Hanis Tenggoleng Saya akan membahas asli review saya buku 16 dengan mata kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial NIM 16.340.348 Jurusan Sosologi Semester 9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ketimpangan Jender Keseterangan Jender merupakan persoalan Persoalan klasis yang belum sepenuhnya dapat diasaikan Menurut Unmo Momen Persoalan keseterangan Jender tidak hanya terjadi di suatu daerah atau wilayah Tetapi juga berlangsung hampir di setiap bagian dunia Termasuk di negara-negara di wilayah Asia Pasifik Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat Kemajuan perempuan dalam partisipasi ekonomi Di gawasan Asia Pasifik sangat lambat selama 20 tahun terakhir Lebih menyediakan lagi isu tersebut sulit Terdesensaikan karena lembaga-lembaga pemerintah yang diberi tanggap Menangani keseterangan Keseterangan perempuan tidak memiliki dana yang cukup Atau Unmo Momen Tahun 2016 Hambatan utama hal ini kurang investasi oleh Sebab itu pemerintah dan setiap pemerintah Kepentingnya perlu memberikan perhatian lebih untuk menangani masalah ini Untuk menangani permasalahan keseterangan Jender Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Perlu memperhatikan masalah ini Dengan demikian Usaha peningkatan pemberdayaan dan pembangunan Jender Dapat terlaksana dengan baik Dalam konteks pemberdayaan Dan pembangunan Jender Adjad Sungkana Dalam Nugroho 2008 Menginggungkakan empat indikator pemberdayaan dan pembangunan Jender Yang meliputi Akses Akses mencakup kesamaan hak Dalam mengakses sumber daya Profitif di dalam lingkungan Partisipasi yaitu Keuksertaan Dalam Mendayagunakan aset atau sumber daya yang terlepas tersebut Kontrol mencakup kesempatan yang sama bagi lelaki Dan berlepon untuk melakukan kontrol atas Pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut Dan manfaat yaitu lelaki dan perempuan harus dapat Menikmati hasil Selasih penempatan sumber daya Atau membangunan setiap persamaan dan setara Isu Jender menarik Banyak perhatian karena tidak saja Menyangkut aspek spikologis Tetapi juga berkaitan dengan aspek teologis Kesteran Jender merupakan kesamaan Kondisi bagi lelaki-lelaki dan perempuan Untuk-untuk Kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia Agar memperperan dan berpartisipasi dalam Kegiatan politik, hukum, teknologi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional Atau hankam Serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut Keseteran Jender juga meliputi Penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural Baik terhadap lelaki-lelaki maupun perempuan Keseteran Jender Memiliki kaitan dengan keadilan Jender Keadilan Jender merupakan suatu proses dan berlaku adil Terhadap lelaki-lelaki dan perempuan Terwujudnya Keseteran dan keadilan Jender Ditandai dengan tidak adanya diskriminasi Baik dalam lelaki maupun perempuan Setiap orang memiliki akses Kesempatan berpartisipasi kontrol dan atas pembangunan Serta memperoleh manfaat yang setara dan adil Dari pembangunan tersebut Dalam konteks ini Memiliki akses berarti setiap orang mempunyai peluang Atau kesempatan dalam memperoleh akses yang adil Dan setara terhadap sumber daya Dan memiliki bebenan Untuk memiliki keputusan cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut Sementara itu Memiliki kesempatan berpartisipasi berarti mempunyai Kesempatan untuk berkreasi Atau ikut adil dalam pembangunan nasional Selanjutnya Memiliki kontrol berarti memiliki kehenangan Untuk mengambil keputusan atas pembangunan dan hasil sumber daya Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan Kesejahteraan jender dapat pun dianggap sebagai cara pintar Untuk menatur perekonomian Hal ini disebabkan kesejahteraan jender Akan memberikan akses bagi para wanita yang Bagi para wanita untuk turut Berkontribusi dalam Pergerakan ekonomi suatu bangsa Kibatnya Pergerakan ekonomi akan semakin efektif Dan wanita juga lebih dihargai perannya Pada tahun 2015 Negara-negara anggota PBB Telah menyepakati deklarasi Untuk melaksanakan tujuan pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals Atau SDGS Konsep SDGS ini Merupakan Kelanjutan dari tujuan pembangunan Millennium Atau Millennium Millennium DV Topment Goals Atau MDGS Yang juga menetapkan isu jender Menjadi salah satu Agenda pembangunan Evaluasi capaian Keseteteran dan Gap Pemberdayaan perempuan Dapat dilihat melalui indikator Yang menunjukkan Capaian-capaian pembangunan Berbasis jender Berupa indeks Pemberdayaan jender Atau IDG Tiga komponen Pada IDG Meriputi Keterwakilan perempuan Dalam Parlimen Perempuan sebagai tenaga profesional Hal ini menggambarkan bahwa Kesempatan perempuan dalam dunia kerja masih jauh tertinggal lagi-lagi CTSA ini dapat disebabkan Mayoritas perempuan Isisnya kerja mengurus rumah tengah sehingga tidak berkategori sebagai penduduk yang potensial dalam pasar tenaga kerja Persentase perempuan yang kerja adalah 37% dari keseluruhan tenaga kerja dapat dikatakan lagi-lagi masih mendominasi tenaga kerja Menterbarat Hal ini juga berdampak pada sumbangan pendapatan perempuan yang hanya mencapai 36,40% atau KPPA dan BPS tahun 2016 Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan jandera yang terjadi di wilayah provinsi Menterbarat Ketimpangan dilihat berdasarkan kapal ketimpangan yang terdapat di wilayah provinsi tersebut Untuk mengetahui lebih jelas kabupaten atau kota mana yang memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi Dapat dilakukan andis statistika Mendalikan andis didasarkan pada data sekunder atau IDG tahun 2011 atau KPPA dan BPS tahun 2016 Terima kasih hasil review saya